Intro Adanya isu tarikan yang ada di desa Sambiram Pakidul, kecematan kota Anyar menjadi perhatian koordinator Kabupaten Probolinggo pihaknya melakukan monitoring langsung ke desa setempat Saat melakukan monitoring dan komunikasi langsung dengan warga yang menerima bantuan PKH pihaknya tidak menemukan penyelewengan seperti yang diberitakan Adanya iuran oleh per KPM itu adalah kesepakatan bersama pihaknya akan bertindak tegas apabila ada petugas di lapangan main-main dengan warga dengan melakukan pungli kepada penerima PKH maupun BPNT Setelah kita melakukan planifikasi ke pihak-pihak terkait Ketua pendamping dan warga penerima Hasilnya adalah bahwa sama sekali tidak ditemukan juga angkungli yang ditemukan Karena uang Rp2.000-Rp3.000 yang dikelola oleh ketua kelompok itu digunakan untuk konsumsi dan transportasi saat penyaluran PKH Surya 35 tahun, Uun Porwalti 30 tahun Adanya tarikan itu bukan sebuah keharusan kepada warga yang mendapatkan bantuan PKH Melainkan kesepakatan bersama Karena untuk kebutuhan konsumsi ketika ada pertemuan Bu, apa benar sampaian dimintai uang oleh ketua kelompok PKH? Mungkin, benar Kangguin apa? Kangguin konsumsi, Kak Rua Beri nasi, Kak Rua Mau beri pertemuan, Kak Rua Bertiga bulan, Kak Rua Jadi, uang itu buat konsumsi ketika ada pertemuan? Gitu, uang itu beri nasi, beri daung kuring, sehingga Kak Rua, Pak Kalau Kak Rua pun, saya kompakan bersama, sehingga kesepakatan bersama, sehingga Kak Rua Su tarikan dari kelompok ketua PKH, gimana, Bu? Masa ringan dengan kanjo, sopung penarikan apa? Bu, katanya ada pengumpulan kartu ATM, Bu? Sopung Oh, tidak ada? Sopung Digesekkan, katanya Sebagian, Gun Yang pun pula karuah, yang pun tahu nih, saya ngalah tibi, dati Bikula, Ebatoro, Kaketua Dati, Eberi, ini apa, Bikula, Ebatoro, Ebatoro, Ketua Oh, ikhlas, Bihanki Dari Probolinggo, Jawa Timur, Teguh Effendi melaporkan Ingat selamat menikmati